Nah hari ini kita melanjut untuk stop hop 6 ya. Hari ini saya punya topo, topo ini kita stop hop 6, datanya seperti ini ya. Jadi salah satunya kita harus di data ya. Kita lihat saja. Klop semua, datanya sesuai dengan datanya, ini ada jenis minumannya oke, rokok-rokok juga oke, makanan kecilnya juga oke, minumannya strip, pantai, galon juga oke semuanya, ini rokoknya juga oke semuanya, minumannya juga oke. Nah ini harus dilakukan seterus secara berkala ya, bisa satu bulan sekali, tapi kita ngambil triwulan ya, tiga bulan, tiga bulan sekali kita stop hop 6, kita lanjut untuk stop hop 6 tahunan, jadi kita triwulan ya, biar ternyata nggak terlalu rumpet nantinya. Pokoknya bagi yang punya usaha besar maupun kecil, lakukanlah stop hop 6, karena stop hop 6 ini adalah membantu untuk mengetahui masa, kadar luasnya dari produk itu sendiri. Nah disini ada keripik ikan salmon dari Pankomar, ini ada ternyata, Pankomarnya ada nih, keripik ikan salmonnya baru isinya, ada satu oke, kemudian ada kompotiternya juga, keripik kompotiternya ada banyak ya, oke, semuanya oke. Baik, untuk stop hop 6 hari ini, cukup sampai disini, untuk hasilnya terupdate dan aman semua. Jadi sampai ketemu lagi di stop hop 6 di tiga bulan berikutnya. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di MyDish channel Pankomar. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Bye-bye, see you next again. Terima kasih Pankomar, laporannya langsung di lapangan ya. Hai 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 teman-teman youtuber dan keresawan, jumpa lagi di MyDish channel Pankomar ya. Hari ini kita membahas stop hop 6 ya. Bawasan dipandu oleh Pankomar langsung di lapangan ya. Jadi, sebetulnya stok hopman itu sudah nggak asing lagi ya di hadapan kita dan semua keresawan, semua mungkin belum masih bertanya bagaimana sih cara menghitung persediaan barang-barang di sebuah toko, kulakan, supermarket, dan sualayan ya. Atau mengetahui jika ada yang rusak ataupun barang-barang expire, maka jawabannya adalah stop hop 6 ya. Baik, bagi yang belum subscribe, di subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, salam permanen ya dari Pankomar ya. Pokoknya jangan ragu-ragu ya dengan channelnya Pankomar ya. Pokoknya mendidik terus ya. Dan ilmu-ilmu Pankomar akan saya transfer ya diungkap di sebuah konten Youtube di MyDish channel Pankomar ya. Stok hop 6 adalah salah satu bentuk kegiatan perhitungan, baik persediaan stok, barang di gudang maupun di toko yang akan dijual. Jadi, intinya stok hop 6 itu adalah menghitung, mengetahui bila mana ada barang-barang itu tercecer, ya, atau salah masuk, atau barang-barang itu mau expire keada luar saya. Itu yang utama ya, keada luar saya. Yang terpenting adalah selalu kontrol ya. Baik dalam satu bulan sekali dikontrol, baik tiga bulan sekali, atau semesteran, ya, enam bulan sekali, atau tahunan, ya. Namanya adalah tri bulan, semester, dan tahunan, ya. Jadi, lakukanlah stok hop 6, ya. Jadi, perhitungan itu adalah perhitungan, ya, perhitungan pengecekan barang-barang. Ya, seperti itu. Mungkin pembahasan stok hop 6 sangat jauh sekali, ya, banyak. Nanti kita dibagi dua part, ya. Part kedua nanti, ya, penutup, ya. Jadi, untuk kali ini, cukupkan sampai di sini. Untuk stok hop 6, ya, garis besarnya, nanti kita lanjut di slide video berikutnya, ya. Sampai ketemu lagi di MyDish Channel Pankomar, ya. Pokoknya, pantem terus channel Pankomar. Sampai ketemu lagi.